Banyak youtuber pemula yang bertanya nih guys, kenapa waktu edit video itu gambarnya bagus, kemudian jernih, intinya kualitasnya HD. Namun setelah di upload ke YouTube, malah hasilnya itu tidak maksimal. Pecah, kemudian kabur, dan tidak HD lagi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut dan untuk memperbaiki kualitas video kita di next upload, jadi di video kali ini kita akan membahas gimana sih cara upload video ke YouTube supaya tidak pecah dan kualitas HD. Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan membahas gimana sih cara upload video ke YouTube supaya kualitasnya HD atau HD. Nah, selain itu juga kita akan mempelajari apa saja sih yang harus kita perhatikan supaya hasilnya maksimal ketika di upload ke YouTube. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifnya ya guys, supaya mendapatkan video terbaru di channel YouTube ini. Oke, agar video kita maksimal ketika di upload ke YouTube dan masih berkualitas HD, kita perhatikan poin yang pertama, yaitu hasil rekaman video. Nah guys, poin yang pertama ini bisa dibilang poin inti kalau kita ingin menghasilkan suatu video yang bagus, yang jernih, dan kualitasnya juga HD. Nah, banyak yang mengatakan salah satu faktor kenapa video kita tidak bagus ketika di upload ke YouTube, yaitu karena hasil rekaman videonya atau kameranya yang kurang mendukung. Jadi, untuk YouTuber yang menggunakan kamera dalam rekaman videonya, tentunya hasilnya juga akan maksimal ketika di upload ke YouTube. Namun, buat teman-teman YouTuber yang menggunakan handphone sama seperti videoku saat ini, nah kalian bisa atur di kamera ponsel kalian guys. Kalau aku biasanya menggunakan 1080p ini, kemudian pakai yang 30 fps atau yang lebih tinggi juga bisa guys. Nah, itu hasilnya bagus ketika di upload ke YouTube dan hasilnya jernih dan tidak pecah juga. Selain itu guys, tidak hanya di pengaturan kameranya saja, juga kalian harus mengatur waktu edit video. Nah, waktu edit video ketika kalian ekspor atau simpan ke galeri kalian, usahakan menggunakan yang 1080p itu juga guys. Nah, misalkan pertama dari segi kamera dulu ya guys, disana ketika kita rekod menggunakan kamera HP seperti ini, kita fokusnya di bagian samping kanan itu ya guys. Nah, disana ada tulisan HD dan juga 30, jadi itu tetap kita gunakan ya guys, dan tidak diubah lagi. Nah, setelah itu dari segi editnya juga, nah seperti ini, misalkan kalau kita edit videonya, teman-teman fokusnya di pojok kanan atas yang ini ya guys. Nah, untuk resolusinya kita menggunakan yang 1080p, kemudian tingkat 30 dan smart HDR ini bisa kalian aktifkan dan bisa juga tidak. Namun dipastikan yang resolusi dan juga tingkat yang digunakan itu 1080p dan juga 30 ya guys. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua untuk menghasilkan kualitas video HD. Nah, untuk poin kedua yaitu menggunakan aplikasi premium. Nah, jadi aplikasi yang kita gunakan untuk edit video juga bisa berpengaruh dalam kualitas upload video ke YouTube itu. Jadi, jika teman-teman menginginkan kualitas video yang di-upload ke YouTube itu maksimal dan kualitas terbaik gitu, ya silahkan menggunakan aplikasi yang pro. Contohnya itu KineMaster Pro atau FilmoraGo yang pro juga. Karena kebanyakan yang menggunakan aplikasi itu yang masih gratis atau yang free. Jadi, fitur-fiturnya juga sangat terbatas guys. Dan ini salah satu penyebab juga kenapa hasil upload video ke YouTube itu kadang pecah dan tidak maksimal. Ya, karena aplikasi yang kita gunakan masih free atau belum pro. Poin nomor tiga ini adalah saran dari teman-teman YouTuber yang lainnya juga. Kalian bisa dengan meningkatkan resolusi, bitrate dan juga laju bingkai. Dari yang sebelumnya 1080p dan 30, kalian bisa meningkatkan dengan 1280. Untuk laju bingkainya yaitu meningkat menjadi 60. Karena rumusnya begini guys, semakin tinggi laju bingkai maka semakin bagus hasil videonya. Tetapi, teman-teman harus mengetahui bahwa semakin tinggi resolusi dan laju bingkai yang kita gunakan, maka semakin banyak juga penghabisan kuotanya. Nah, untuk aku pribadi sih sudah nyaman gitu guys dengan menggunakan resolusi 1080p dan menggunakan laju bingkai 30. Nah, cara keempat supaya video kita maksimal di-upload ke YouTube yaitu dengan cara mengatur di akun YouTube kita sendiri guys. Jadi, sebelum kita upload video ke YouTube, kita akan setting dulu seperti ini. Oke, jadi ini kita buka aplikasi YouTube terlebih dahulu guys. Selanjutnya, di bagian beranda ini kita klik aja pojok kanan profilnya itu. Nah, seperti ini. Kemudian kita langsung aja klik yang setelan. Nah, setelah itu kita langsung klik yang bagian nomor 3 paling bawah yaitu upload. Nah, di sini guys. Kemudian di sini ada kualitas upload itu kita klik. Selanjutnya muncul pilihan seperti ini ya guys. Kemudian di bagian ini kita kliknya yang 1080p. Bisa juga yang 720p. Tapi, aku sih biasanya menggunakan 1080p ini. Karena menurutku ini yang bagus hasilnya ketika aku upload video. Kalau kalian mau menggunakan yang kualitas penuh juga bisa. Dan itu penggunaan datanya juga makin banyak ya guys. Jadi, cara ini cukup mudah ya guys untuk menghasilkan kualitas video yang maksimal ketika di upload ke YouTube. Nah, setelah kalian setting di akun YouTube kalian seperti ini, baru deh kalian upload video ke YouTube. Namun, kenapa? Kita sudah mengikuti cara-cara upload ke YouTube supaya kualitasnya maksimal. Namun, alhasil ketika di upload ke YouTube malah tidak maksimal. Dan masih ada yang ngeblur, kemudian pecah, dan tidak HD. Nah, yang pertama bisa disebabkan oleh kamera yang kita gunakan, kemudian kualitasnya juga. Jadi, kalau kamera kita bagus, pasti kualitasnya juga bagus gitu guys. Semisal, ada yang menggunakan kamera. Otomatis yang menggunakan kamera dengan kamera handphone, pastinya berbeda juga kan hasilnya guys. Nah, itu salah satu sih yang mempengaruhi hasil upload ke YouTube. Namun, jika konten yang masih menggunakan rekam layar seperti video ini, kualitas upload ke YouTubenya masih aman dan masih bagus terbaca meskipun viewer menontonnya via handphone gitu. Selain itu, untuk yang rekam layar, biasanya kalau kita menggunakan aplikasi bawaan handphone yang ada rekam layarnya itu hasilnya lebih maksimal guys ketika di upload ke YouTube. Berbeda dengan hasil rekam layar yang di upload ke YouTube menggunakan aplikasi yang kita download di Play Store. Misalnya, aplikasi rekam layar gitu guys. Dan aku sudah membuktikan memang untuk hasil bawaan rekam layar, bawaan dari handphone sendiri itu lebih bagus daripada menggunakan aplikasi yang kita download. Menurut hasil pengalaman juga, kalau kita mengambil video mentahan di HP yang satu, kemudian kita kirim lagi ke HP yang kedua. Nah, itu juga sebagai penyebab kualitas rekam layarnya jadi pecah. Jadi, kalau di upload ke YouTube itu hasilnya nggak maksimal. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa dipahami. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa like, komen, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum, bye! Bye!